Intro Selamat bergabung dalam acara DGAPAS 2021 Generasi digital Indonesia siap kejar masa depan Setiap orang itu punya yang namanya perjuangan hidup Betul Semua orang kayaknya punya ceritanya masing-masing Berawal dari Iki diperkenalkan dunia entertain oleh Ayah Dan saat itu justru belum ke musik Dan bahkan gak ada kepikiran untuk bakal jadi penyanyi gitu loh Akhirnya dulu tuh justru malah main film dulu Wow kalau misalkan nanti Ayah, Mama gak ada aku uang dari mana ya Umur 15 tahun Kepikiran itu tuh diusul 15 tahun Waduh terus apa yang udah aku lakuin ya Maksudnya dari umur segitu tuh aku udah mempunyai pemikiran Kayaknya pengen mandiri gitu Pengen gak mau ngerepotin Gak mau minta uang sama orang tua gitu Sampai akhirnya yaudah lah Ya aku yakinin diri deh Aku ke Jakarta, gak apa-apa Setelah di Jakarta aku mau jadi apapun Terserah gitu Kita kalau ngomongin tentang cara mengasah skill Untuk investasi jangka panjang Khususnya di masa depan gitu ya Ini pas banget Ki Karena abis ini saya bakalan undang narasumber Yang pas banget untuk ngobrolin Dan yang pastinya beliau ini punya insight yang menarik pasti Inspiratif tentunya langsung saja Kalau gitu akan kita panggilkan Mas Billy Boon Oke saya dari dulu selalu bilang bahwa yang lebih penting itu bukan hard skill Tapi soft skill dulu Ya karena Rizky boleh Apa Ki boleh jago banget nyanyi Wah suaranya paling merdu satu dunia Tapi kalau attitude dia jelek banget Betul Dia sombong Dia ke kru Ke semuanya Ke audience, ke fans semuanya Kayaknya belagu banget setengah mati Ya Paling terkenalnya bentar aja Abis itu ditinggal All the basic things Gimana cara kita bisa respect semua orang Tanpa ngeliat suku, ras, agama, status sosial, pendidikan, kekayaan, dan seterusnya Bagaimana ketika kita bisa berpikiran terbuka Ketemu orang, ngobrol Dia ngasih ide Jangan langsung bilang yang Enggak, gak bisa Enggak, itu gak tepat Harus jalannya gue gitu Gak bisa Diberikan sesuatu kita bilang terima kasih Kita salah Kita harus berani We own that That, that, that mistake Kita bilang maaf Dan seterusnya gitu Jadi Itu dulu yang membentuk kita Untuk akhirnya disukain Apa enggak bisa diterima Sama masyarakat Atau tidak Sampai jumpa